Juru bicara Demokrat KLB, Muhammad Rahmat, membeberkan sudah menemukan kunci kemenangan. Bugatan keabsahan kepengurusan versinya, diklaim bisa dimenangkan di PT UN. Rahmat menyoroti, putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, yang menolak bugatan kubu Agus Harimurti Yudhoyono, terhadap 12 penyelenggara KLB. Dengan keputusan ini, semua pihak dapat menyaksikan bahwa, penyelenggaraan KLB Sibolangit adalah sah secara hukum, kata Rahmat. Rahmat mengatakan, penggunaan atribut Demokrat oleh kubu KLB, juga sah di mata hukum. Menurutnya, keabsahan itu akan sah secara paripurna, ketika sudah ada putusan inkrah di pengadilan. Rahmat membeberkan, semua pihak perlu membuka mata bahwa, pengelolaan partai oleh SBY, AHY dan keluarganya memang bermasalah, dan menabrak konstitusi. ADART Partai Tahun 2020, dibuat tanpa persetujuan anggota, di forum Kongres, tegasnya. Rahmat kembali menyebut itu adalah ADART Siluman, dan bertentangan dengan cita-cita reformasi 1998. Padahal, gelar yang disandang SBY adalah Bapak Demokrasi Indonesia. Namun, sayangnya menurut Rahmat gelar itu telah bertentangan dengan situasi sekarang. Seorang Demokrat hendaklah demokratis, tidak otokrasi, dan tidak pula tirani, katanya.